Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Agung Sumargo Di video kali ini saya ingin berbagi tips dan tutorial mengenai Youtube Tapi sebelumnya kita intro dulu, yo! Saya ingin berbagi mengenai alasan kenapa kita harus menjadi konten kreator Nah, teman-teman semuanya sebelum saya mulai alasannya kenapa kita harus jadi konten kreator Nah, mungkin kalau teman-teman tahu jawabannya boleh tulis di kolom komentar Nah, setelah saya buka Google, kemudian saya baca dan saya searching Alasan utama kenapa kita harus menjadi seorang konten kreator itu ada tiga Ada tiga, yang pertama kita itu bisa kreatif, kreatif tanpa batas Artinya, kita punya kebebasan untuk menyampaikan ide dan kreatifitas kita Jadi, ketika kita mempunyai ide, kita mempunyai kreatifitas, kita bisa menyalurkan Jadi, kita bisa kreatif Itu ya, yang pertama Nah, beda dengan misalnya kita kerja di sebuah perusahaan Biasanya kreatifitas itu memang ada, tetapi terbatas Nah, dengan menjadi konten kreator ini, kreatifitas kita itu tanpa batas Nah, bedanya di situ, ya teman-teman semuanya Lalu yang kedua, kita mempunyai peluang bisnis Apa maksudnya? Nah, peluang bisnis di sini, misalnya konten kreator memiliki potensi untuk Menyalurkan hobinya Jadi sebuah bisnis yang menguntungkan Nah, misalnya kita menjadi bintang dari brand tertentu Ya, itu Nah, coba seandainya kita tidak mempunyai video konten Tapi kita disuruh mempopulerkan produk orang Tentunya kita juga susah ya Nah, dengan menjadi konten kreator ini Kita mempunyai peluang bisnis yang baru Untuk mempopulerkan produk-produk yang akan kita pasarkan Nah, lalu yang ketiga Yang ketiga, kita jadi pengaruh yang baik Menjadi konten kreator itu bisa menjadi pengaruh yang baik Atau menjadi inspirasi bagi orang lain Nah, dengan banyaknya popularitas di media sosial Tentunya kita bisa memilih mana platform-platform yang bisa kita pakai untuk mempengaruhi hal baik Ada misalnya Youtube, kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada dan masih banyak lagi Nah, dengan seperti itu Ketika kita menjadi konten kreator dan berkomitmen untuk menjadi konten kreator Kita andanya bisa menjadi pengaruh yang baik untuk orang lain Nah, demikianlah tiga alasan Tiga alasan kenapa kita harus menjadi konten kreator Nah, kalau menurut teman-teman mungkin tahu jawabannya Kenapa kita harus menjadi konten kreator Nah, boleh tulis di kolom komentar Nanti kita boleh berdiskusi bersama-sama Oke, terima kasih Sampai jumpa di video-video yang akan ada Dadah, yo! Sub indo by broth3rmax